Sekolah untuk semua gitu ya, hal-hal seperti itu yang memang tergantung negaranya masing-masing. Ada yang, jadi kalau yang disebut mencapai target MDGs yang disepakati bersama PBB, yang adalah rendah, maka ya kita ya bisalah mencapainya gitu, tapi itu masih, buat saya itu masih kurang. Sejak beberapa tahun terakhir, Erna mengakui mengurangi kegiatannya di luar negeri. Kini bersama sejumlah komunitas yang terbentuk ia menjadi pembina untuk Gerakan Ciliwung Bersih. Saya juga mendukung teman-teman di Gerakan Ciliwung Bersih, jadi itu sudah lama didirikannya, tapi sekarang direvitalisasi lagi, karena memang sejak dulu didirikan agak pasif, ya tapi sementara itu sudah mulai tumbuh, mulai banyak kegiatan-kegiatan yang kelompok masyarakat untuk membersihkan sungai. Karena saya sedang melototin Ciliwung, ya Ciliwung itu tolong deh dipelototin dan ditanggulangi berbagai masalahnya, sehingga bisa dicontoh, kemudian juga sungai-sungai lain secara paralel, sehingga paling enggak sumber daya air untuk Jakarta itu bukan masalah, tapi solusi. Obsesi saya adalah bahwa Ciliwung bisa menjadi model, ya bahwa sungai itu bisa bersih, ya. Banyak sungai-sungai di luar yang dulu juga kotor, kemudian menjadi bersih. Kemudian Ciliwung itu adalah contoh untuk ke-12 sungai yang lain yang berada di Jakarta, sehingga akhirnya menghasilkan Teluk Jakarta yang bersih. Teluk Jakarta enggak bisa bersih kalau sungai-sungainya masih terus ngirim sampah dari darat ke laut, ya. Dan kemudian kalau sungai-sungai di Jakarta dan Teluk Jakarta bersih, itu bisa juga menjadi inspirasi ke sungai-sungai lain dan pesisir lain di Indonesia untuk juga menjadi bersih. Masih kurangnya sarana pemerintah untuk melakukan pembersihan. Masyarakat masih banyak yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampahnya maupun juga pembuangan airnya. Sama juga memang sanitasi masyarakat di daerah itu sendiri, ya masih terbuang ke sungainya. Oh iyalah, saya khawatir sekali. Makanya kalau orang bilang, ngapain sih kayak begini masih warawiri, masih sibuk, masih terus. Ini bukannya udah ngurusin cucuk di rumah gitu ya. Saya merasa bahwa belum cukup. Masih perlu lebih banyak hal-hal yang dilakukan dan saya bisa memberikan setitik kontribusi di dalam mengajak, memimpin, dan mendorong. Kalau saya 30 tahun lebih muda, saya menggugat kali ya. Tapi saya lihat juga sudah banyak semangat-semangat muda yang terus melakukan upaya-upaya koreksi tersebut. LSM-LSM yang lain yang tumbuh itu bagus setiap kali ada perbaikan generasi yang terus-menerus melakukan itu tanpa dibayar, tanpa memperoleh dana pemerintah, tapi merekanya melakukannya karena mereka peduli. Masyarakat tambah banyak, kebutuhan tempat tinggal juga tambah banyak. Nunci piring, nunci pakaian, mandi di sini. Ya mungkin kan tiba-tiba kadang-kadang musim kemarau ada juga yang ngeracun dari atas. Berjengkrama bersama warga dan terus mengingatkan untuk berperan menjaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Ini adalah salah satu komunitas Ciliwung, Bojonggede. Di sini tadi rame sekali datang komunitas Ciliwung dari beberapa wilayah yang berdekatan. Di sini rame-rame yang ngumpul-ngumpul. Tadi banyak anak remajanya yang juga menanam pohon. Itu di awalnya juga dengan bersih-bersih sungai. Terus tadi diskusi sama pengrajin bambu. Mengembalikan Ciliwung seperti sidiakala tentu bukan pekerjaan mudah. Sampah padat menggunung dibuang di sepanjang aliran sungai. Persoalan yang kita hadapi sekarang itu lebih kompleks. Masyarakat tambah banyak, kebutuhan tempat tinggal juga tambah banyak. Akses buat limbah rumah tangga juga makin sangat terbatas. Akhirnya ya kalau nggak ada perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat, seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di sungai gitu ya dari kalangan pemerintah, itu kayaknya sulit. Meski terjemah dan tidak layak untuk digunakan, tapi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, kali ini adalah harapan hidup mereka. Di Kali, di Kali mana? Di sini. Tiap hari? Tiap hari kalau untuk minum beli, ada yang nganterin, sepikulnya 3 ribu. Nunci piring, nunci pakaian, mandi di sini. Iya, misalnya di sini nggak ngambil air dalam, ngambil air atas. Agak bersih sih ya. Dibandingin dulu ya? Dibandingin dulu. Ntar kalau banjir, kan sukanya kan dari sini kan hitam, putih gitu ya, merah. Ngenepin saya ntar berapa ember untuk mandi anak-anak. Saya cukup lama sih, dari tahun, tahun 60, kalau nggak salah. Nama siapa? 66 jam, sama bapaknya. Anak? Anak nggak punya. Kalau keluarga masih ada sih, saudara-saudara di kampung. Dulu ya memang, dulu, ini udah lama sih, udah ada 4 tahun lebih lah, nggak kebanjiran. Kalau banjir sampai sepikir apa sih? Kalau banjir ini ya kebawah semua. Mandinya dikabung. Sampai mandinya. Nggak ini? Nggak pegatau. Ya, insya Allah enggak sih. Tinggal di Bogor, bingung pencariahnya nggak ada. Kalau di sini kan mulung-mulung, terus istilahnya kulit-kulit apa, gitu papaknya kan bisa. Ya, mungkin ya nobles kok. Bu, orang saya penduduk sini. KTP sini ya. Membenahi Ciliwong, maka harus bicara perbaikan dari hulu. Jika hanya muara Ciliwong yang dijaga tanpa memperhatikan bulu, harapan menjadikan teluk Jakarta yang bersih dan indah tak akan terwujud. Apalagi kini, kerusakan juga sudah mulai dirasakan di tingkat hulu. Bahkan jenis ikan tertentu sudah tidak ditemukan lagi. Punah Sudah. Ikan masih ada, tapi kurang kaya dulu ya. Kalau ikan cuma sekarang tiga macam, seperti ikan soro, senggal, bentir yang hidup. Yang lainnya mah, udah nggak ada, udah musnah ya. Yang mungkin kan tiba-tiba kadang-kadang musim kemarau, ada juga yang ngeracun dari atas. Gitu. Nah, mungkin ikan itu nggak bisa hidup. Kalau sampah setiap ada hujan dari atas, sampah itu banyak banget sampah lewat sini, dari kawasan puncak gitu kan. Kawasan puncak seperti gadog gitu. Mengalir sini. Saya kan membersihkan sampah dalam sehari 8 kali ya, sehari semalam sampah. Terus-terusan mengalir sampah ada.